Pukulan Naga Sakti Jilid 27 Kuik Toanio masih ingin mencegah, tapi TNKHI segera berkata sambil tertawa, hati yang polos merupakan sesuatu yang berharga, harap Toanio memberi kesempatan baginya untuk terbicara. Ibu, bukankah kau seringkali berkata, bila persoalan menjadi jelas, hati baru tenteram setelah berhenti sejenak, ia berkata lagi, pamanti, sudah jelaskah kau dengan duduknya persoalan ucapan mana kontan saja membuat semua orang yang berada dalam ruangan itu menjadi tertegun. Mendadak TNKHI mengebrak meja keras-keras membuat semua orang yang sedang tertegun menjadi amat terkejut. Terdengar TNKHI berkata dengan wajah serius, untuk menciptakan kesejahteraan hidup umat manusia, sekalipun harus menyingkirkan keluarga sendiri, aku TNKHI bersedia untuk melaksanakannya jelas dia sudah mengambil keputusan untuk menempuh jalan seperti apa yang dipikirkan. Omitohut Senku sini segera merangkap tangannya di depan dada sambil memuji keagungan Seng Buddha, kegagahan Ti Sau Hiap sungguh membuat Pini merasa kagum, tampaknya aku harus menemani Sau Hiap untuk berkunjung ke Hwaim, aku si pencuri tua bersedia menjadi pembuka jalan pencuri sakti Goujit menyambung dengan gembira. Tentu saja usul tersebut didukung oleh Perleng Sian Juso Bwe Leng. Dengan perasaan hati yang berat, TNKHI mengucapkan terima kasih kepada mereka, kemudian dia pun meminta kepada Ketua Kuil Siaw Lim Si untuk mewakilinya merawat Kuik Toanyo berdua, sedang dia sendiri bersama Seng Kusini sekalian malam itu juga berangkat menuju ke kota Hwaim. Berhubung perjalanan dari Futian di Provinsi Hokian sampai kota Hwaim amat jauh, tentu saja perjalanan mereka tak bisa ditempuh hanya dalam waktu satu hari saja. Berita tentang bergabungnya perguruan Tian Leong Pei ke dalam panji kekuasaan Ban Seng Kiong meski dianggap sebagai suatu berita yang istimewa di wilayah Hokian, padahal setiap umat persilatan yang berada di daratan Tionggoan mengetahui kabar tersebut. Ada orang yang menantikan perkembangan selanjutnya dengan tenang. Tapi ada pula yang segera mengejek dengan sinis, huhuh, begitulah akhirnya kalau perguruan tersebut cuma sebuah perguruan sampah di dalam dunia persilatan ketika berita itu tersiar sampai markas besar Tian Leong Pei di kota Hwaim. Kebetulan para jago dari Tian Leong Pei sedang bersedih hati dan gelisah karena kematian Wang Oh Sian Su di istana Ban Seng Kiong dan hilang lenyapnya Tieng Khi dari dunia persilatan. Baru saja berita itu tersiar ke telinga mereka, siapa tahu keesokan harinya pihak Ban Seng Kiong secara resmi telah mengirim sepucuk surat dari Keng Tian Leong Pei kepada mereka. Isi surat itu mewajibkan mereka dalam lima hari harus sudah mempersiapkan upacara penyambutan datangnya utusan dari Ban Seng Kiong. Walaupun Partai Tian Leong Pei yang sekarang belum pulih kembali kedudukan serta pamornya dalam dunia persilatan, namun berhubung anak murid mereka yang semula tersebar luas di mana-mana kini telah berkumpul semua, maka suasananya boleh dibilang amat meriah. Tapi berita kematian dari Wang Oh Sian Su telah mendatangkan perasaan hati yang sedih dan berat. Apalagi datangnya pemberitahuan secara resmi dari pihak Ban Seng Kiong, kontan saja membuat kehidupan baru mereka semakin tertekan dan terjerumus dalam keadaan serba tak tenang. Sementara itu, di ruang tengah markas besar Tian Leong Pei telah berkumpul enam orang dari angkatan ke-10. Orang yang duduk di kursi tengah adalah ibu kandung Tieng Khi yakni Yap Siu. Ling, berhubung dia adalah ibu kandung Chiang Bun Jin mereka, meski masuk perguruan paling lambat, namun ia dihormati semua orang sebagai seorang angkatan tua. Lima orang sisanya adalah P.T.E. Jiwong Tin Pak, Sam Chiat Jiulitin Teng, Santian Jioh Tin Lem, Sin Lui Jiukuan Tin Seid dan Ngkeliu Sian Seng Lim Biao Lim. Di tangan P.T.E. Jiwong Tin Pak nampak membawa surat pemberitahuan resmi dari Ban Seng Kiong. Sedangkan di tangan Yap Siu Ling memegang surat pribadi yang ditulis sendiri oleh Keng Tian Giyo Acuti Keng. Terhadap surat pemberitahuan dari Ban Seng Kiong yang mengemaskan dan menggusarkan itu boleh saja bagi mereka untuk tidak dipertimbangkan, tapi terhadap surat pribadi dari Keng Tian Giyo Acuti Keng mau tak mau mereka harus memandang serius. Sebagai mana diketahui, Keng Tian Giyo Acuti Keng adalah Chiang Bun Jin Angkatan Kesembilan dari Tian Liyong Pei, yaitu guru dari kelima orang itu. Surat pribadinya dalam pandangan mereka hanya bisa diartikan sebagai sepatah kata saja yakni, turut perintah. Perintah yang tak mungkin boleh dibantah berbicara bagi seorang anak murid Tian Liyong Pei, hal ini merupakan suatu keputusan yang tak boleh disangsikan atau diragukan lagi. Sementara itu, Yap Siu Ling dengan suara yang gemetar sedang mengulangi membaca isi surat Keng Tian Giyo Acuti Keng untuk ketiga kalinya, ditujukan untuk Siu Ling menantuku, Sudah lama aku mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan, sesungguhnya aku enggan mencampuri urusan kalian lagi, tapi berhubung ku dengar anak murid kita selama 20 tahun belakangan ini sering dihina dan dicemoh partai lain, hatiku menjadi sedih sekali. Bayangkan saja, 40 tahun berselang, ketika aku malang melintang dalam dunia persilatan dulu, banyak orang telah ku bantu dan banyak partai ku belah, tak nyana mereka tak tahu budi, bukan membalas budi sebaliknya malah menghina kita habis-habisan, kejadian ini sungguh membuat hatiku menyesal. Tian Imte Kun adalah sahabat karibku, kini dia muncul lu untuk menolong sesamanya, membela kaum lemah dan menegakkan keadilan, tertarik oleh cita-citanya yang luhur itu, maka sewaktu ditawari jabatan sebagai Ciong Leong Tong Cu, tawaran itu keterima dengan senang hati, karena dengan care ini aku yakin Tian Leong Pei kita akan berjaya kembali. Kini Hian Imte Kun sangat berharap partai kita bisa bergabung dengan Ban Seng Tiong untuk bersama-sama mencapai dunia yang adil, ku harap kalian menerima uluran tangan ini. Sampai waktunya, aku akan datang sendiri ke rumah, jangan lupa sampaikan pula harapanku pada Tin Pak sekalian agar segera menyiapkan diri, setelah Yap Siuling membaca isi surat tersebut dengan lantang, semua orang menjadi termenung untuk beberapa saat. Akhirnya Sam Chiat Jiuli Tinteng menghela nafas panjang, kemudian berkata, Bila didengar dari nada pembicaraan yang tercantum dalam surat tersebut, entah nadanya entah gaya bahasanya, aku selain merasa jauh berbeda dengan karakter suhu dia orang tua di hari-hari biasa, sungguh sulit untuk dipercayai bahwa tulisan ini berasal dari suhu, bila berbicara soal gaya tulisannya, Yap Siuling turut berkata dengan kening berkerut, Siaw Moai telah membandingkan tulisan tersebut dengan tulisan dia orang tua yang ditulis 20 tahun berselang, nyatanya bukan cuma gaya tulisannya sama, bahkan nampak lebih kuat dan bertenaga, andai kata bukan dia orang tua, mustahil ada orang yang bisa menirukan tulisannya begitu persis. Tapi, tapi, A-A-A-A-I, Sam Suheng, serusin Luigi Ukuan Tinteng dengan suara lantang, Aku rasa kau berpikiran kelewat jauh dan berpandangan kelewat terbatas, Siaw terasa kalau toh tulisan itu berasal dari tulisan suhu ia orang tua, sesungguhnya tiada kepentingan untuk dirundingkan lagi, laksanakan saja seperti apa yang diminta. Ye-A-A, betul sambung santian Giohtin Lem pula cepat, kalau memang dia orang tua sudah bermaksud untuk kembali dan menyelesaikan sendiri persoalan ini, menurut pendapat Siaw Te, lebih baik laksanakan saja persiapan seperti apa yang diperintahkan PTE Jiwong Tin Pak tidak langsung menanggapi usul rekan-rekannya, melainkan berpaling ke arah Ngo Liusian Seng Lim Biaw Rin, kemudian bertanya, Lim Suheng, bagaimana menurut pendapatmu rupanya di antara sekian banyak orang yang hadir sekarang, usia Ngo Liusian Seng Lim Biaw Lim terhitung paling tua. Ngo Liusian Seng Lim Biaw Lim termenung dan berpikir sejenak, kemudian katanya, berbicara dari sudut seorang murid terhadap ketua perguruan, tulisan dari Lo Chiang Bun Jin memang tak pantas dibangkang atau dicurigai, tapi kalau berbicara menurut tingkah laku orang-orang Ban Seng Kiong selama ini dan kesejahteraan umat persilatan pada umumnya, kita harus mempersiapkan juga perubahan-perubahan yang diperlukan daripada termakan siasat busuk orang-orang Ban Seng Kiong. Sebab banyak orang berbakat di dunia ini, soal memalsukan gaya tulisan seseorang bukanlah sesuatu yang menyulitkan, jika kita kurang berhati-hati dalam menghadapi kasus seperti ini, seandainya sampai salah bertindak maka akan menyesal sepanjang masa dan kita akan malu untuk berjumpa dengan cowusu sekalian yang telah berada di alam baka. Bagaimana menurut pendapat sumuai PTE Jiu Wang Pinpak bertanya pula kepada Yap Siuling? Yap Siuling menutup wajahnya rapat-rapat dan menangis terseduh-seduh, ucapnya, suami Siau Moai telah tiada, anakku hilang tak tahu ujung rimbanya, apalagi yang bisa ku ucapkan. Silahkan Su Heng saja yang mengambil keputusan tanda seru padahal dalam hati kecilnya sudah mempunyai rencana matang, dia tak berani membangkang perintah atasan, namun juga tak ingin takluk kepada musuh besarnya maka dia berencana untuk menyusul suaminya di alam baka saja. Ketika PTE Jiu Wang Pinpak sudah selesai mendengarkan pendapat semua orang, dia lantas tertawa pedih, lalu katanya, tampaknya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, Su Heng. Sam Chiat Jiu Li Tinteng menjerit dengan perasaan amat sedih. Tidak menunggu ia sempat mengutarakan isi hatinya, PTE Jiu Wang Pinpak telah mengulapkan tangannya sambil menukas, tak usah dibicarakan lagi, keputusanku sudah bulat. Sam Chiat Jiu Li Tinteng tertawa getir, dengan wajah yang lesu dia melirik sekejap meja abu di mana diletakkan abu dari Chosu generasi lampau, tanpa terasa titik air matu jatuh berlinang membasai wajahnya. Waktu itu, Santian Ji Oh Tin Lem dan Sin Luwi Ji U Quik Tin Se yang lebih menitik beratkan untuk menuruti perintah gurunya juga menunjukkan paras muka amat sedih. Seperti diketahui, untuk membingungkan umat persilatan terhadap kekuatan sesungguhnya yang dimiliki pihak Ban Seng Kiong, Hian Im Tae Kun sengaja mengumumkan ke dunia persilatan bahwa empat tokoh besar dari dunia persilatan yakni Keng Tian Gio Cu Ti Keng, Sim Ji Sini, Tiang Pek Lo Jin So Seng Pak dan Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang telah bergabung dengan pihaknya masing-masing menjabat sebagai Chiang Leong Tong Chu, Tek Kho U Tong Chu, Cu Chok Tong Chu dan Hian Bu Tong Chu. Keempat tokoh persilatan yang disebut itu semuanya merupakan tokoh umat persilatan dari golongan lurus, bagaimana mungkin manusia-manusia suci itu bersedia berkomplotan dengan Hian Im Tae Kun untuk melakukan kejahatan dalam dunia persilatan. Tentu saja Hian Im Tae Kun sendiri pun cukup menyadari bahwa mustahil bagi pihaknya untuk menjaring keempat tokoh persilatan. Itu bergabung dengan pihak Ban Seng Kiong. Itulah sebabnya terpaksa dia menitahkan kepada Huan In Sin Ang untuk merubah wajah keempat orang gembong iblis andalannya menjadi keempat tokoh besar itu dan menerima jabatan sebagai empat tongcu dari empat ruangan. Rahasia penyaruan ini dilakukan teramat berhati-hati, hingga dalam isana Ban Seng Kiong, selain empat orang gembong iblis yang melakukan penyaruan tersebut, cuma Hian Im Tae Kun serta Hian Im Jili dan Huan Im Sin Ang yang mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Bila orang gadungan melakukan kejahatan dengan merusak nama baik orang yang sebenarnya, maka akibat dan resiko yang bakal dihadapi adalah pembalasan dendam dari keempat tokoh persilatan tersebut. Maka Hian Im Tae Kun kembali mempersiapkan suatu tindakan yang amat keji, yakni memasang jaring dan menunggu korbannya masuk perangkap. Cuma di antara setian banyak persoalan ada satu hal yang memaksa Hian Im Tae Kun harus menambah suatu pertimbangan lain. Persoalan itu adalah mati hidupnya Keng Tian Giyo Cuti Keng di dunia ini, apakah tokoh besar ini masih hidup atau sudah mati, hingga kini masih belum berhasil diselidiki. Sehingga akibatnya dalam seluruh rencana besarnya yang mendekati kesempurnaan itu, kejadian itu boleh dibilang merupakan satu-satunya titik kelemahan yang ada. Untuk mengatasi keadaan yang berbahaya itu, dia lantas menyebarkan berita di tempat luaran yang mengatakan bahwa dia hendak melalap seluruh perguruan Tian Liyong Pei, sebab hanya Kher inilah yang dirasakan olehnya sebagai jalan terbaik. Asal Keng Tian Giyo Cuti Keng masih berada di dunia ini, sudah pasti tidak akan munculkan diri guna membelai nama baik Tian Liyong Pei dari ancaman kepunahan. Asal ada seorang saja di antara keempat tokoh besar itu runtok, maka sisanya sudah pasti akan terjatuh pula ke dalam cengkeramannya. Untuk mewujudkan cita-cita besar dan ambisinya, maka ia memutuskan untuk mulai. Menekan anggota Tian Liyong Pei baik secara fisik maupun dengan tekanan batin. Kesedihan yang meliputi seluruh ruangan Tian Liyong Sin Tong mendadak dipecahkan oleh bunyi langkah kaki manusia. Tian Heng, seorang anggota Tian Liyong Pei muncul dalam ruangan sambil melaporkan, menurut berita kilat yang baru sampai, Su Chow Dia orang tua telah munculkan diri di tengah kota Wai Im, sebentar lagi tentu akan muncul di sini, harap Ji Su Syok segera menurunkan perintah, P.T.E. Ji Wang Tin Pak melirik sekejap ke arah saudara-saudara seperguruannya, kemudian menjawab, ehm, sudah tahu. Cepat persiapkan sambutan untuk menyambut kedatangan Su Chow Tian Heng mengiakan dan segera mengundurkan diri, tak sampai setengah perminum teh kemudian, putera Keliusian Seng Lim Biaw Lim yang bernama Lim Pak Sian telah menerjang masuk dengan napas tersengkal-sengkal. Waktu itu Keliusian Seng Lim Biaw Lim sedang merasa kesal dan murung, melihat pingkah laku puteranya, dia segera membentak dengan nada mendungkol, Hei, kau anggap tempat apakah ini? Kau kira boleh masuk kemari secara sembrono? Ayo cepat menggelinding keluar dari sini didamperat oleh ayahnya, Lim Pak Sian merasa makin gelisah, ucapan yang semula hendak diutarakan, kini malah serasa tersumbat dan tak mampu diutarakan keluar. Semciat Jiu Li Tinteng segera menengahi, katanya, Lim Su Heng, Pak Sian sedang terburu-buru, berarti ada urusan penting yang hendak disampaikan, jangan kau damperat dia lebih dulu, Ngeliusian Seng Lim Biaw Lim mendengus, Su Chow dia orang tua sudah berada satu li saja dari sini, mengapa tidak kau katakan sedari tadi bentak Ngeliusian Seng Lim Biaw Lim dengan marah? Mari kita segera menyambut kedatangan dia orang tua, kata P.T.E. Jiu Wang Tin tak cepat. Ia segera beranjak dan meninggalkan ruangan Tian Li Yong Sintong lebih dahulu. Baru saja mereka tiba di luar ruangan, tampaklah dari depan pintu sudah muncul empat orang manusia. P.T.E. Jiu Wang Tin pak sekalian sama sekali tidak menyangka kalau secepat itu Keng Tian Giyo Acuti Keng sudah sampai di sana, kontan saja mereka dibikin gelalapan sendiri. Buru-buru mereka menjatuhkan diri berlutut seraya berseru, menyambut kedatangan insu Keng Tian Giyo Acuti Keng mendengus dingin, tanpa menggubris ia langsung masuk ke ruang tengah. Penyambutan anak murid Tian Li Yong Pei yang kurang sempurna membuat gelusarnya Keng Tian Giyo Acuti Keng, tapi juga memalukan P.T.E. Jiu sekalian, sehingga untuk beberapa saat mereka tak berani mendongakan kepalanya lagi. Hingga Keng Tian Giyo Acuti Keng sudah masuk ke dalam ruangan, mereka baru ikut masuk ke dalam ruangan dengan wajah tersipu. Sementara itu Keng Tian Giyo Acuti Keng bersama tiga orang rekannya sudah mencapai tengah ruangan dan bersama-sama mengambil tempat duduk. Dari ketiga orang rekannya itu, yang seorang adalah Niko Muda yang berwajah cantik, sedang dua orang lainnya adalah kakek berwajah gagah. Dari ketiga orang tamu yang hadir, kecuali orang yang menempati kursi kedua yang dikenali sebagai Tiang Pek Lo Jin, dua orang lainnya sama sekali tidak dikenal. Terpaksa T.E. Pik Jiu Wong Tin Pak harus mengeraskan kepala dengan memimpin kelima orang saudara seperguruannya bersama-sama memberi hormat lagi kepada Keng Tian Giyo Acuti Keng. Pada saat ini, nampaknya Amarat T.E. Keng sudah jauh meredam sambil menghela napas dan mengulapkan tangannya. Dia berkata, bangunlah kalian semua. Kemudian setelah menghela napas panjang, katanya lebih jauh. Sudah puluhan tahun aku tak pernah pulang, sesungguhnya dalam hati kecilku selalu merindukan kalian, maka begitu berangkat pulang aku lantas jalan dengan tergesa-gesa, hingga akibatnya lima hari sebelum waktu yang ditentukan telah sampai di sini, kini aku telah bersuah dengan kalian, hati pun merasa lega sekali, nada pembicaraannya amat lembut dan menaruh perhatian besar, sama sekali tidak disinggung lagi soal penyambutan anak muridnya yang kurang baik tadi. T.E. Ji Wang Timpak sekalian kembali merasa amat terharu, perasaan tak senang yang mencekam hati mereka tadipun kini turut tersapu lenyap hingga tak berbekas. Selanjutnya Keng Tian Giyo Cuti Keng menitahkan kepada mereka untuk memberi hormat kepada tiga orang tamu agungnya, sekarang mereka baru tahu kalau Niko Muda serta kakek yang seorang lagi adalah Sim Ji Sini yang amat termasuhur itu serta Bu Im Sin Hang Kian Kim Siang. Tiga orang tamu agung itu bersikap amat sungkan terhadap mereka, sama sekali tidak pasang gaya, pun tidak memperkenankan mereka melakukan penghormatan besar malah mereka sempat memuji tindak tanduk Tian Leong Pei selama ini. Menyusul kemudian adalah penyembahan dari ke-6 Tiang Lo serta sekalian anak murid Tian Leong Pei lainnya. Dengan wajah berseri, Keng Tian Giyo Cuti Keng menyambut penghormatan itu dan memberi nasihat di mana perlu, hal ini membuat semua orang merasa terhibur dan kembali menaruh hormat kepadanya. Selesai upacara pemberian hormat, Yap Siuling baru memberi hormat lagi kepada Keng Tian Giyo Cuti Keng dengan upacara keluarga. Terbayang kembali kematian suaminya, dengan penuh kesedihan perempuan itu berteriak, Kong Kong, saking sedihnya dia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Keng Tian Giyo Cuti Keng sendiri pun nampak amat sedih, dia mengangkat tangannya melepaskan segelung Hawa Hikang tanpa wujud untuk menahan tubuh Yap Siuling, kemudian menitahkannya agar duduk di samping, setelah itu baru hiburnya, Siuling, kau jangan bersedih hati, Konon Eng Ji berhasil dengan kepandaian silatnya dan memperoleh kemajuan yang pesat dalam hal tenaga dalam, bila ia sudah kembali nanti, akan kuajak dia menuju ke istana Ban Seng Kiong untuk berjumpa dengan Te E Kun. Asal Te E Kun berbaik hati, tak sulit baginya untuk menjadi jagoan nomor wahid di kolong langit, berarti pada saat itulah masa jaya Tian Liyong Pe akan tiba, waktu itu Yap Siuling sedang memikirkan tentang suami dan putranya ketika mendengar Keng Tian Giyo Cuti Keng menyinggung kembali soal Ban Seng Kiong, kepedihan hatinya semakin menjadi-jadi. Tapi dia adalah seorang perempuan terpelajar, hingga kendatipun rasa bencinya terhadap Ban Seng Kiong sudah mendarah daging, namun ia tak ingin bersikap kurang hormat kepada angkatan tua, itulah sebabnya dia hanya bisa membungkam diri untuk memprotes ucapan tersebut. Selain daripada itu, ucapan tadi pun segera berpengaruh terhadap perasaan anggota Tian Liyong Pe lainnya. Tampaknya Keng Tian Giyo Cuti Keng dapat menebak suara hati Yap Siuling, dia pun dapat menangkap tekat segenap anggota Tian Liyong Pe untuk bertarung habis-habisan melawan Ban Seng Kiong, hanya saja berhubung peraturan perguruan kelewat ketat, maka mereka semua tak bertindak secara gegabah. Menyaksikan kesemuanya itu, dia lantas mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, begitu kerasnya suara tertawa itu membuat daun pintu bergetar keras, ranting dan daun berguguran, sedemikian dasyat hawa kekuatan yang terpancar keluar lewat suara tertawa itu, membuat segenap anggota Tian Liyong Pe merasakan jantungnya berdebar keras dan napasnya terasa sesak. Kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki jago tua itu sungguh di luar dugaan siapa saja. Selesai mendemontrasikan kepandayan. Sektinya, Keng Tian Giyo Acuti Keng baru berkata lagi dengan wajah serius, bagaimana menurut pendapat kalian atas kepandayan silat yang kumiliki ini? Sorot metu segenap anggota Tian Liyong Pe bersama-sama dialihkan ke wajah PTE Jiwong Tin Pak, dewasa ini hanya dia seorang yang bertanggung jawab atas semua masalah besar perguruan, hanya dia pula yang berhak untuk memberi jawaban mewakili segenap anggota perguruan lainnya. Mula-mula PTE Jiwong Tin Pak memberi hormat dulu kepada tiga orang tamu agung tersebut, kemudian dengan wajah serius katanya, Tecu tak berani mengeritik angkatan tua tapi di dunia saat ini rasanya sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki tenaga dalam sesempurna apa yang dimiliki insu. Sekarang Keng Tian Giyo Acuti Keng segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Pendapat katak dalam sumur, pendapat katak dalam sumur sesudah berhenti sejenak dan memandang sekejap ke arah tiga orang tamu agungnya, dia melanjutkan, cukup berbicara dari ketiga orang sobat karibku ini, kepandayan silat mereka sama sekali tidak berada di bawah kepandayanku apalagi kalau berbicara soal TE Kun, padahak kekatnya kami semua masih belum terhitung seberapa, Yap Siuling merasa tersinggung sekali ketika didengarnya berulang kali Keng Tian Giyo Acuti Keng memuji-muji kehebatan pihak Ban Seng Kiong, akhirnya saking tidak tahannya dia lantas menyela, tapi, tapi, lagi-lagi dia tak sanggup melanjutkan perkataan itu. Keng Tian Giyo Acuti Keng menatap wajah Yap Siuling, kemudian melanjutkan, tapi Tiong Giyo mati di tangan orang-orang Ban Seng Kiong, bukankah demikian Kong Kong harus maklumi bisik Yap Siuling sedih? Sekali lagi Keng Tian Giyo Acuti Keng mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 lohu bukan orang pikun atau orang bodoh? Bagaimana mungkin aku bersedia untuk berkawan dengan musuh besar? Yee, setelah kau menyinggung kembali peristiwa tersebut, lohu pun tak bisa membuat segenap anggota Tian Leong Pei lainnya merasa tak tentram hatinya, biarkanlah ku beri penjelasan untuk menghilangkan kesalahpahaman kalian semua terhadap diriku, selesai berkata, dengan sorot matanya yang tajam bagaikan semilu dia menyapu sekejap seluruh wajah murid-murid Tian Leong Pei yang hadir di sana, kemudian melanjutkan, apakah semua anggota perguruan kita hadir di sini? Kemudian setelah berhenti sejenak, dia meneruskan, bila ada yang belum hadir suruh mereka berkumpul semua di sini. Aku hendak menerangkan semua persoalan yang sebenarnya kepada kalian semua, serem tak ada orang yang meninggalkan ruangan untuk mengumpulkan segenap anggota perguruan lainnya yang kebetulan masih berada di luar. Dalam waktu singkat, suasana gaduh di dalam ruang tengah berubah menjadi hening kembali. Menyaksikan semua orang sudah hadir, kengtian Giyok cuti kengbaru bangkit berdiri dari tempat duduknya, lalu sambil mengelus jenggot, mengangguk dan tertawa, katanya, pertama-tama aku hendak memberitahukan kepada kalian bahwa kematian Tiong Giyok bukanlah mati di tangan Ban Seng Kiong. Melainkan dia mati demi membela temannya yang telah mendahului dirinya, yakni Gin Iyih Kiam Kek Chiu Chiu Giyok, sehingga kematiannya boleh dibilang suatu kematian yang gagah perkasa, tak malu dia menjadi anggota Tian Leong Pei. Kejadian ini disaksikan oleh Heng Ji serta Chiu Tintin, putri kesayangan dari Chiu Chiu Giyok. Coba kalau dibalik ke semuanya ini tiada masalah lain, bagaimana mungkin Heng Ji yang berdarah panas bisa berlalu dengan begitu saja setelah mendengar penjelasan dari Keng Tian Giyok Chiu Tikeng, para anggota perguruan Tian Leong Pei sama-sama merasakan kalau ucapan tersebut memang ada benarnya juga, secara otomatis jalan pemikiran mereka pun turut terpengaruh. Senyuman yang menghiasi wajah Keng Tian Giyok Chiu Tikeng semakin bertambah mekar, kepada Yap Siuling bisiknya, Siuling, bagaimana menurut pendapatmu atas perkataanku tadi anak menantu tidak tahu jawab Yap Siuling sedih. Keng Tian Giyok Chiu Tikeng kembali berpaling ke arah semua hadirin lalu melanjutkan, kalau toh dibilang kematian Tiong Giyok harus dipertanggung jawabkan oleh pihak Ban Seng Kiong, maka itulah merupakan tanggung jawab Huan Im Sinang, jadi sama sekali tiada sangkut pautnya dengan Hian Im Tei Kun tanda seru kemudian, dengan nada suara lebih berat dia meneruskan, ditambah lagi kalau berbicara soal budi dan denam, Hian Im Tei Kun justru merupakan cuan penolong kita yang terbesar, bukan saja dia merupakan cuan penolong buat Tian Leong Pei kita, berbicara yang sebenarnya dia orang tua merupakan penolong bagi seluruh umat persilatan di dunia ini, lalu dia menjelaskan lebih jauh. Sebab dia orang tua telah menurunkan pangkat Huan Im Sinang dari seorang sancu istana Ban Seng Kiong menjadi seorang utusan yang berpangkat rendah, sementara semua tugas dan masalah Ban. Seng Kiong telah beralih dari tangan Huan Im Sinang ke tangan dia orang tua. Beliau telah melenyapkan kekuatan jahat dari Huan Im Sinang dan menghapus semua kejahatan yang dilakukan pihak Ban Seng Kiong hingga terbentuklah suatu kekuatan Ban Seng Kiong yang baru. Bukan saja dia orang tua telah membalaskan dendam buat kita semua, dia pun telah memunahkan ancaman bahaya maut terhadap dunia persilatan. Ketika berbicara sampai di situ, Keng Tian Giyo Cuti Keng nampak berwajah merah berapi-api saking gembiranya. Dengan sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu, dia memandang sekejap peraut wajah anggota Tian Leong Pei yang berada di hadapannya, kemudian memperdengarkan lagi gelak tertawanya yang amat keras sehingga membuat mereka semua tersadar kembali dari lamunan. Karena Ban Seng Kiong yang berdiri di muka bumi sekarang merupakan pelopor dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam dunia persilatan, maka sudah sewajarnya bila kita semua mendukung usaha mereka itu, demikian dia berkata lebih jauh. Kemudian sambil menuding tiga orang tamu agungnya, ia melanjutkan lebih jauh, seandainya bukan demikian, mungkinkah sini, so dan kian tiga orang tua bersedia menerima jabatan sebagai tongcu dalam istana Ban Seng Kiong. Tanda tanya betapa besarnya kedudukan mereka dalam dunia persilatan dan betapa luasnya pengetahuan mereka. Tetapi toh mereka bersedia tunduk di bawah perintah Ban Seng Kiong, hal ini menunjukkan kalau kera kerja orang-orang Ban Seng Kiong selalu jujur, lurus dan terbuka, cita-citanya adalah membahagiakan seluruh umat persilatan, kemudian setelah berhenti sejenak lagi, dia menuding ke kiri kanan, depan dan belakang seraya berseru lagi, kau, kau, kau. Dalam hal tenaga dalam, siapakah di antara kalian yang mampu menandingi kelihayan dari sini sekalian? Kau, kau, kau siapakah di antara kalian yang mempunyai nama dan kedudukan jauh melebih sini sekalian? Kau, kau, kau siapakah di antara kalian memiliki kecerdasan melebih sini sekalian sambil memperkeras suaranya, dia berkata lebih jauh, itulah sebabnya setelah ku beritahukan ke semuanya ini kepada kalian, aku minta kalian jangan berlagak sok pintar lagi, apalagi sampai menampik maksud baik dari TEKUN terhadap partai kita. Justru demi kebaikan kalian, sengaja aku menyusul kemari untuk memberi bimbingan kepada kalian semua, aku harap kalian bisa memahami akan hal ini dan berjuang serta berkorban demi tercapainya kejayaan bagi Tian Leong Pei kita. Ucapan ini benar-benar menimbulkan suatu pengaruh dan kekuatan yang besar sekali. Kini senyuman sudah mulai menghiasi sebagian anggota Tian Leong Pei tapi ada sebagian kecil yang masih bermuram dua jah, tampaknya mereka masih belum bisa menerima pendapat tersebut, namun keng Tian Giyo Cuti keng yakin, cepat atau lambat mereka pasti dapat menerima pendapatnya itu. Kembali dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Yap Siuling, dengan amat lembut ujarnya kemudian, Siuling, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah ucapanku ini ada benarnya Yap Siuling manggut-manggut, sahutnya hambar, anak menantu akan menuruti perintah Kong Kong oleh karena dia tak berpendapat lain, maka diucapkannya kata-kata tersebut untuk mengatasi keadaan. Selama ini, dia selalu berpendapat bahwa kera berbicara maupun tindak tanduk kongkongnya tidak mirip seseorang yang beriman tebal. Sementara itu, keng Tian Giyo Cuti keng telah mengalihkan pembicaraan, dia berpaling ke arah Sin Lui Jiukuan Tinsai sembari menegur, Tinsai, bagaimana menurut pendapatmu? Sin Lui Jiukuan Tinsai adalah seorang lelaki yang jujur, dia hanya tahu berbakti untuk Tian Liyong Pei dan gurunya, kontan sahutnya, asal Insu memberi perintah, sekalipun harus terjun ke lautan api, Tecu tak akan menolak, asal berjalan mengikuti Suhu, masa bakal salah jalan bagus, bagus sekali seru keng Tian Giyo Cuti keng dengan wajah berseri, 20 tahun tak bersuah, tak kusangkakah sudah mendapat kemajuan yang pesat di segala bidang sorot metu keng Tian Giyo Cuti keng segera dialihkan kembali ke wajah Santian Ji Oh Tin Lam. Sebelum gurunya sempat berbicara, Santian Ji Oh Tin Lam telah buka suara lebih dulu, ujarnya dengan hormat, Suhu pergi kemana, Tecu pun pergi kemana, sejak kini Tecu tak ingin meninggalkan ke orang tua lagi seusai mengucapkan perkataan itu, ternyata dia mengucurkan dua titik air mata. Kembali keng Tian Giyo Cuti keng memujinya berulang kali, kini tiba giliran Sam Chiat Juli Tin Teng Sam Chiat Juli Tin Teng tak berani saling bertatapan buka dengan keng Tian Giyo Cuti keng, sambil menundukkan kepalanya rendah-rendah dia berkata, Tecu beranggapan daripada tunduk di bawah perintah orang, lebih baik berdiri sendiri saja, cuma kalau Toh In Su sudah mengambil keputusan, terpaksa Tecu hanya akan menurut perintah saja keng Tian Giyo Cuti keng mendengus dan melotot sekejap ke arahnya dengan gusar, kemudian sinar matanya dialihkan ke wajah Ngkul Yusian Seng Lim Biaurin, pura-pura kaget bercampur keheranan dia berseru, ah-ah-ah-ah, Biaurin, kau pun telah datang Tecu sebagai anggota Tian Leong Pei. Sudah sewajarnya kalau turut menyumbangkan tenaga untuk perguruan, sahut Ngkul Yusian Seng Lim Biaurin dengan hormat. Kau adalah seorang yang berpandangan panjang, bagaimanakah pendapatmu atas ucapanku tadi? Dengan sikap yang sangat menghormat, Ngkul Yusian Seng Lim Biaurin berkata, Ciyang Bun Supek adalah cikal bakal perguruan, pendapatmu Tecu kagumi sampai dalam hati, asal Supek sudah memegang tampuk pimpinan sendiri, Tecu sekalian pun tak usah khawatir dipermainkan orang lagi, Tecu bersedia mengikuti jejak Supek dan berbakti sampai akhir Rusia, mendengar itu, Keng Tian Giyo Acuti Keng segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ah-ah, 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 ayahmu adalah seorang yang tahu keadaan, sungguh tak kusangka kau lebih hebat daripada ayahmu sendiri, benar-benar mengembirakan, benar-benar mengembirakan, akhirnya dia mengalihkan sorot matanya ke atas wajah Titee Jiwong Tin Pak. Dengan wajah amat sedih dan amat lirih, Pitee Jiwong Tin Pak berkata, Tecu ada suatu hal ingin disampaikan, harap Suhu bersedia menerimanya, Keng Tian Giyo Acuti Keng nampak agak tertegun, kemudian serunya keheranan, apa yang hendak kau ucapkan? Apa salahnya kalau diucapkan di sini saja? Tanda tanya Tecu harap Suhu bersedia mengabulkan, perkataan ini hanya bisa disampaikan di Ruang Sin Tong ucap Pitee Jiwong Tin Pak dengan wajah amat serius. Ucapannya yang begitu tegas dan gagah seakan-akan berniat untuk memaksa Keng Tian Giyo Acuti Keng agar memenuhi kehendak hatinya itu. Paras muka Sam Chiat Jiuli Tin Teng berubah hebat, tanpa terasa serunya tertahan, Suheng. Iheng sudah mempunyai rencana sendiri, siapkan urusan penyambutan terhadap Ban Seng Kiong, dan segala tanggung jawab ku serahkan kepadamu, dari sorot Meta Pitee Jiwong Tin Pak. Sam Chiat Jiuli Tin Teng dapat menangkap kebulatan tekat kakak seperguruannya ini, walaupun dia tak tahu persoalan apakah yang hendak disampaikan kepada gurunya, tapi bisa diduga kalau ucapan tersebut kemungkinan besar tak akan menyenangkan hati gurunya, itulah sebabnya dia sengaja mengundang gurunya masuk ke Ruang Sin Tong sebelum diutarakan. Merasakan firasat kurang baik, dia hanya bisa menghela nafas panjang, sahutnya kemudian, Siaw Te akan turut perintah sementara itu Keng Tian Giyo Acuti Keng sudah termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia pun mengangguk. Baiklah setelah memohon diri kepada tiga orang rekannya, dia melangkah masuk ke dalam Ruang Sin Tong. Tian Leong Sin Tong merupakan ruangan penyimpanan Abu Chousu mereka dari beberapa generasi yang lampau bagi pandangan anggota perguruan, tempat itu dianggap sebagai tempat yang paling suci. Ketika Keng Tian Giyo Acuti Keng berjalan masuk ke dalam Ruangan Sin Tong, ternyata ia tidak memberi hormat kepada Abu Chousunya, pun tidak menunjukkan sikap menghormat. Ketika kejadian ini terlihat oleh P.T.E. Jiwong Tin Pak, dia semakin bertekad untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan semula. P.T.E. Jiwong Tin Pak mengambilkan sebuah kursi kebesaran yang diletakkan di sisi kiri meja abu, kemudian mempersilahkan Keng Tian Giyo Acuti Keng. sementara dia sendiri berlutut di depan meja abu leluhurnya dan menyembah beberapa kali. Terhadap segala tindak tanduk muridnya, Keng Tian Giyo Acuti Keng, menunjukkan perasaan tak senang, bahkan tertawa dingin tiada hentinya. P.T.E. Jiwong Tin Pak sama sekali tidak menggubris sikap tak senang gurunya, mula-mula dia menjatuhkan diri berlutut di muka meja abu, kemudian menyembah sebanyak sembilan kali. Bagi perguruan Tian Liyong Pei maka upacara tersebut merupakan upacara permintaan maaf dari seorang murid yang bersiap sedia mengeritik gurunya sendiri. Keng Tian Giyo Acuti yang ada dalam ruangan sekarang adalah gadungan, sudah barang tentu dia tidak memahami tata care yang berlaku dalam Tian Liyong Pei, dia hanya mengira P.T.E. Jiwong Tin Pak sudah mengetahui penyakitnya sehingga sengaja melakukan tindakan seperti itu. Sebagai seorang gembong iblis yang berkepandayan hebat, tentu saja dia tak memandang sebelah mata pun terhadap anggota Tian Liyong Pei, sudah barang tentu dia pun tidak akan cari menghadapi P.T.E. Jiwong Tin Pak seorang. Itulah sebabnya dia sama sekali tidak menggubris terhadap tindak tanduk yang sedang dilakukan P.T.E. Jiwong Tin Pak ketika itu. Justru sikap menahan diri dan sabar yang dipaksakan ini sengaja dilakukan olehnya untuk mengimbangi sikap yang sebenarnya dari Keng Tian Giyo Acuti Keng. Coba kalau bukan demikian, miscaya P.T.E. Jiwong Tin Pak akan menaruh curiga kepadanya. Sejak mulai pertama kali, P.T.E. Jiwong Tin Pak hanya melaporkan bagaimana Toa Suheng mereka melakukan bunuh diri untuk menggerakan hati ap siuling, bagaimana TNKHI diterima menjadi anggota perguruan, bagaimana menerima jabatan sebagai ketua dan lain sebagainya. Ada pun maksud yang sebenarnya dari ucapan mana adalah untuk membangkitkan kembali semangat gurunya, bahwa murid Tian Liyong Pei bersedia mengorbankan diri demi menegakkan kembali nama baik Tian Liyong Pei tanpa tunduk kepada pihak lain. Siapa sangka Keng Tian Giyo Acuti Keng sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan tersebut, malah sambil mendingus katanya, Giyu Tin Tiong tidak menuruti perintah gurunya dan memaksa Eng Ji belajar silat, tindakan mana merupakan suatu tindakan yang tak berbakti, aku rasa kematian memang cocok baginya, hingga persoalan ini lebih baik tak usah dibicarakan lagi, ucapan tersebut bagaikan sebas koma air dingin yang diguyurkan ke atas kepala PTE Ji Wang Tin Pak, kontan saja membuat hatinya mendingin dan perasaannya menjadi kaku, pikirnya, aaaai. Insu benar-benar telah berubah sama sekali, tapi dia tak mau menyerah dengan begitu saja, kembali dikisahkan bagaimana mereka berempat mendidik TNKHI, berkelana selama 10 tahun untuk mencari 4 macam obat mujarab untuk membantu TNKHI agar berhasil dengan kepandainya. Ia berharap Keng Tian Giyok Chu akan tertarik oleh bakat terpendam TNKHI dan membatalkan niatnya semula. Siapa tahu, kembali Keng Tian Giyok Chu Ti Keng tertawa ringan, katanya kemudian, Eng Ji adalah seorang gocah yang tak tahu diri, wataknya terlampau berangasan dan jiwanya sempit, bila tidak dididik secara ketat, sulit rasanya untuk berhasil dengan sukses, anggapan kalian dengan membantu tenaga dalamnya maka dia akan berhasil dalam perjuangan, siapa sangka justru hal itu merupakan sumber dari segala kebeja dan moralnya, bukan saja tak bermanfaat malah justru mencelakainya. Kalian berempat semuanya telah melanggar kesalahan besar, HMMM, perbuatan kalian sungguh menjengkelkan, sungguh mengemaskan dari setian banyak persoalan yang dibeberkan PTE Ji Wang Tin Pak, tak sepotong katapun yang didengar oleh Keng Tian Giyok Chu, bahkan sebaliknya dia melontarkan nasihat yang sebukit lamanya dengan mengeritik jasa mereka selama 20 tahun ini sebagai perbuatan salah yang memalukan. Tak terlukiskan rasa mendongkol dan marah yang menggelora dalam benak PTE Ji Wang Tin Pak saat itu, ucapan gurunya dirasakan sebagai pepukulan batin yang amat berat, sehingga untuk sesaat dia tak tahu bagaimana harus berbicara. Menyaksikan muridnya hanya membungkam giri belaka setian lama, Keng Tian Giyok Chu Ti Keng menjadi amat gusar, segera bentaknya keras-keras, Tin Pak, masih ada persoalan apalagi yang hendakkah sampaikan kepadaku sambil menahan rasa sedih yang luar biasa, PTE Ji Wang Tin Pak berkata, beribu-ribu patah kata toh akhirnya kembali pada sepatah kata, Te Chu hanya berharap agar Su Hu bersedia memandang pada jerih payah dan perjuangan dari Chou Su Generasi Lampau dalam mendirikan perguruan ini, agar mengurungkan niat Su Hu untuk menggabungkan perguruan kita dengan pihak Ban Seng Kiong. Bantulah Heng Ji dengan sepenuh tenaga, dengan bakat dari Heng Ji, sesungguhnya tidak sulit bagi kita untuk membangun kembali perguruan besar dan jaya, harap Su Hu bersedia untuk memikirkan kembali masalah ini sebagai seorang murid, tentu saja ia merasa kurang leluasa untuk banyak berbicara hal-hal yang bukan-bukan, cuma menurut pendapatnya, hanya mengandalkan perkataan itu pun rasanya sudah cukup untuk membangkitkan kembali semangat gurunya. Siapa tahu Keng Tian Giyok Chu masih tetap bersikap dingin, bahkan menukas dengan ketus. Keputusanku sudah bulat, kau tak usah banyak berbicara lagi. PTE Ji Wang Tin Pak segera menjatuhkan diri berlutut dan menyembah sebanyak tiga kali di hadapan Keng Tian Giyok Chu, lalu ujarnya sambil menangis, Te Chu sudah banyak berhutang budi kepada Su Hu, sayang Te Chu tak bisa membantu perguruan lebih jauh, mau apa kau bentak Keng Tian Giyok Chu ti keng keras-keras. Te Chu ingin mengorbankan jiwaku untuk menyatakan kebersihan hati Te Chu, semoga Su Hu bisa tahu diri dan menarik kembali keinginanmu yang sangat berbahaya itu berbicara sampai di situ, dia lantas mengayunkan telapak tangannya siap dihantamkan ke atas ubun-ubun sendiri. Di saat yang kritis itulah, mendadak dari luar pintu kedengaran ada orang berteriak keras, Si Wuling Sukoh telah bunuh diri walaupun mendengar teriakan tersebut ternyata sikap Keng Tian Giyok Chu ti keng masih tetap acuh-ta'acuh, bahkan sambil menarik muka serunya sinis, HMMMM, kalian semua memang manusia-manusia yang tak tahu diri, mampus memang lebih baik daripada luar mesti bersusah payah, berbicara sampai di situ, mendadak sorot matanya dialihkan kembali ke wajah PTE Ji Wang Tin Pak, kemudian sambil tertawa dingin jengeknya, murid murtad, mengapa kau tidak jadi mampus ternyata di saat yang paling kritis, PTE Ji Wang Tin Pak telah menahan gerakan serangannya hingga terhenti di tengah jalan. Sementara orangnya sendiri berada dalam keadaan termangu-mangu. Barulah setelah Keng Tian Giyok Chu ti keng mengulangi kembali tegurannya, dia baru melihat jika keadaan dari PTE Ji Wang Tin Pak sedikit rada aneh. Jelas terlihat kalau jalan darah orang itu sudah tertotok oleh pukulan udara kosong, jadi bukan seperti dugaannya semula, dia merasa enggan untuk mati. Merah padam selembar wajah Keng Tian Giyok Chu ti keng lantaran jengah, dengan kepandayan silat yang dimiliki sekarang nyatanya bisa dipermainkan orang tanpa diketahui olehnya. Dengan sorot metel, tajam dia memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian bentaknya keras-keras, siapa? Siapa yang bermain gila denganku? Ayo cepat menggelinding keluar dari tempat persembunyian. Segulung angin sejuk berhembus lewat dari atas langit-langit ruangan, tahu-tahu di tengah ruangan telah muncul seorang kakek berwajah lembut, berambut perak dan menggunakan baju biru yang sudah kumal. Kecuali jubah birunya yang berbeda, ternyata kakek yang barusan munculkan diri ini berwajah persis seperti Keng Tian Giyok Chu ti keng yang sedang duduk di kursi utama, berbeda hanya dalam soal dandanannya saja, yang satu sederhana sementara yang lain mewah. Begitu muncul, kakek itu lantas berkata sambil tersenyum hambar, maaf, lohu pun Keng Tian Giyok Chu ti keng menyusul kemudian ujung bajunya dikebaskan ke depan melepaskan segulung angin pukulan, tubuh Titee Ji Wang Tin Pak segera terdorong hingga terguling ke sudut ruang sana, dengan demikian ruang tengah pun menjadi kosong. Keng Tian Giyok Chu ti keng yang duduk di kursi utama itu segera tertawa seram, katanya, heeh, 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 ternyata dugaan T.E. Kun memang tidak salah, akhirnya kau toh terpancing juga hingga munculkan diri, sekalipun suara pembicaraan tidak terlampau keras, tapi tujuan dari ucapannya itu jelas merupakan tanda bahaya yang sengaja ditujukan kepada ketiga orang rekannya yang berada di luar ruangan sana. Sayang sekali ketiga orang tamu agung yang berada di luar ruangan telah mengundurkan diri ke ruang belakang berhubung mereka dengar tentang berita bunuh dirinya Yap Siuling, untuk hormatnya mau tak mau mereka harus menjenguk ke situ. Sehingga dengan demikian, tanda bahaya yang diucapkan oleh gembong iblis ini sama sekali tak ada gunanya lagi. Begitu selesai berkata, dia lantas bangkit meninggalkan tempat duduknya, kemudian sambil tertawa seram di hampirinya kengtian. Gio Cuti Keng yang baru saja munculkan diri itu, katanya kemudian, di hadapan orang yang asli tak usah berbicara bohong, Lohutak lain adalah ketua dari Toan Bunciat yang bernama Kiseng, empat puluh tahun berselang kau pernah menghadiahkan sebuah pukulan kepadaku, hari ini sengaja aku datang untuk menuntut hutang sekalian dengan bunganya, haaah, 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 rupanya sahabat Ki, kengtian Gio Cuti Keng tertawa tergelak, Lohu menyambut kedatanganmu dengan senang hati. Entah dengan Kira apakah saudara Ki hendak membuat perhitungan denganku? Harapkah suka memberi petunjuk kalau dibicarakan kembali, Toan Bunciat Jiuchiang, pukulan tangan sakti pemutus nyawa, Kiseng yang sedang menyaru sebagai kengtian Gio Cuti Keng ini adalah seorang gembong iblis dari kalangan hitam yang amat termasuhur akan kekejiannya. Empat puluh tahun berselang dia pernah menerima sebuah pukulan dari tangan Tikeng, sebagai akibatnya dia lantas mengasingkan diri sambil melatih diri dengan tekun, tujuannya tak lain adalah untuk membalas dendam. Setelah latihannya dirasakan cukup, maka dia pun munculkan diri lagi di muka bumi dengan keyakinan penuh, padahal kekatnya dia tak memandang sebelah match lagi terhadap kengtian Gio Cuti Keng. Begitulah, sambil tertawa dingin dia lantas berkata, Tempo hari lohu menderita kekalahan di tanganmu, maka hari ini aku pun ingin mencoba pula kelihayan ilmu pukulanmu, bagaimana kalau dilakukan pada saat dan keadaan seperti ini wan-a-a-a ini lebih baik lagi sahut Kiseng sambil mempersiapkan telapak tangannya. Rupanya kengtian Gio Cuti Keng mempunyai rencana lain, dia tak ingin pertarungannya mengejutkan anggota perguruan lainnya terutama ketiga manusia gadungan tersebut, itulah sebabnya dia lantas memutuskan untuk menghabisinya Wakiseng dalam ruang sintong tersebut. Kebetulan sekali Toan Bunciat Jiuchi yang Kiseng juga mempunyai jalan permikiran yang sama dengannya, cuma yang dikhawatirkan olehnya adalah kegadungannya diketahui anggota Tianlong Pei lainnya sehingga menimbulkan kecurigaan mereka dan memberantakan masalah besar lainnya. Karena itu, dia lebih suka melangsungkan pertarungan di dalam ruangan itu saja, Toh di dalam anggapannya dia mempunyai keyakinan untuk mengalahkan kengtian Gio Cuti Keng yang asli. Justru karena kedua belah pihak mempunyai pemikiran yang sama, yakni tak ingin mengusik orang lain maka pertarungan sengit pun segera dilangsungkan dalam ruangan sintong. Sekulum senyuman licik yang mengerikan segera menghiasi wajah Toan Bunciat Jiuchi yang Kiseng, sepasang telapak tangannya diangkat tinggi-tinggi, dalam waktu singkat telapak tangannya telah berubah menjadi hitam pekat, rupanya dia telah mengerahkan ilmu andalannya hingga mencapai sepuluh bagian. Mendadak kengtian Gio Cuti Keng mundur tiga langkah ke belakang, sepasang telapak tangannya disilangkan di depan dada, lalu menghimpun hawa sakti siantian Bu Hek Ji Gisinkangnya untuk melindungi badan. Sementara itu di luar wajahnya dia justru berkata sesudah tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 saudaraki, tampaknya tenaga pukulan Toan Bunciat Jiuchi yangmu sudah memperoleh kemajuan yang amat pesat, lohu khawatir bukan tandinganmu lagi, silahkan. Toan Bunciat Jiuchi yang Kiseng telah menghimpun tenaga pukulannya, tanpa banyak berbicara dia menggerakkan tubuhnya sambil menerjang ke muka, telapak tangannya diayunkan ke muka dan menghajar dada lawan dengan jurus Ngo Kui Chow Hun, lima setan mengundang arwah. Kengtian Gio Cuti Keng menghimpun hawa murninya sambil melayang sejauh tiga dipa dengan cepat. Dia berhasil meloloskan diri dari ancaman tersebut tanpa melepaskan serangan balasan. Kontan saja Toan Bunciat Jiuchi yang Kiseng tertawa dingin, tegurnya dengan sinis, mengapa kau tidak melepaskan serangan balasan Ki Heng adalah tamu agung yang datang dari jauh, apalagi bertarung dalam ruang sintong partai kami, sudah sepantasnya kalau lohu mengalah sebanyak tiga jurus kepadamu. Toan Bunciat Jiuchi yang Kiseng segera mengayunkan kembali telapak tangannya menghajar pinggang Kengtian Gio Cuti Keng, teriaknya keras-keras, lohu tak sudi menerima kebaikanmu itu mendadak Kengtian Gio Cuti Keng berjumpalitan cepat di tempat, tanpa melancarkan serangan balasan, lagi-lagi dia menghindari ancaman musuh dengan manis. Terkesiap juga perasaan Toan Bunciat Jiuchi yang Kiseng menyaksikan kedua buah serangannya berhasil dihindari Kengtian Gio Cuti Keng secara mudah, bahkan kalau dilihat dari gerakan tubuhnya itu, nampaknya jauh lebih hebat berpuluh kali lipat dibandingkan empat puluh tahun berselang, dari sini bisa disimpulkan bahwa kemajuan yang dicapai lawan pun tidak berada di bawahnya. Dalam terkesiapnya, dengan wajah menyeringai seram dan hati yang tidak puas dia berseru gemas, setan tua Siti, kau tidak usah tekebur dulu. Sepasang telapak tangannya segera diputar satu lingkaran lebih dulu di atas kepalanya, mendadak telapak tangan tersebut membesar satu kali lipat ditambah dengan pancaran hawa hitam yang menyembur keluar dari balik telapak tangannya, seketika itu juga seluruh kepala dan dadanya telah tertutup rapat. Sepasang kakinya diputar, tubuhnya yang tinggi besar tahu-tahu lebih pendek dua depa, hingga sekilas pandangan dia seakan-akan berubah menjadi segelung hawa hitam yang tebal langsung menggulung ke tubuh Keng Tian Giyo Acuti Keng. Menghadapi ancaman yang muncul dari depan mata, Keng Tian Giyo Acuti Keng berkerut kening, dengan cepat dia menyingkir ke samping dari terjangan gumpalan hawa hitam itu dengan jurus liong teng hao uciat, naga melejit hari mau melompat, begitu tubuhnya membumbung empat depa dari permukaan tanah, tahu-tahu dia sudah melompati gumpalan hawa pukulan musuh. Dengan demikian secara beruntun dia telah menghindari diri dari tiga pukulan lawan tanpa membalas. Begitu jurus ketiga lewat, Keng Tian Giyo Acuti Keng mementaknya ring, nah, berhati-hatilah sekarang lohu akan melancarkan serangan balasan begitu selesai berkata, lengan kanannya diputar mengikuti gerakan tubuh dan menghajar pinggang musuh dengan jurus kim liong lio ka, naga emas menggetarkan sisik. Serangan yang dilancarkan kali ini sungguh mengerikan sekali, tidak nampak desingan angin tajam, akan tetapi seluruh udara seakan-akan dilapisi oleh kabut udara berwarna putih yang amat tebal, membikin hati siapapun akan berdidik bila memandangnya. Toan Bunciat Giyo Chiang Kiseng tidak menyangka kalau serangan balasan lawan sedemikian lihainya, dalam keadaan terkejut ia sudah tidak sempat lagi untuk berkelit ke samping, terpaksa sambil menggertak gigi, dia harus mengayunkan sepasang telapak tangannya dengan jurus lipitian lem, menghimpun tenaga di laut selatan, untuk menyongsong datangnya ancaman tersebut dengan keras lawan keras. Dua gulung angin pukulan dengan cepat saling membentur tanpa menimbulkan sedikit suara pun, tapi akibatnya kedua belah pihak sama-sama terpisah menuju kedua arah yang berlawanan. Keng Tian Giyo Chiang Kiseng terdorong mundur satu langkah lebar dan bergoncang keras tubuhnya sebelum dapat dikendalikan lagi. Sebaliknya Toan Bunciat Giyo Chiang Kiseng dipaksa mundur sejauh enam langkah dengan sempoyongan dia baru dapat berdiri tegak setelah punggungnya menempel di atas dinding. Toan Bunciat Giyo Chiang Kiseng tidak menyangka kalau dalam bentrokan yang terjadi, dia berhasil dipaksa mundur sejauh enam langkah oleh pukulan Keng Tian Giyo Chiang Kiseng, rasa terperanjat yang mencekam perasaannya sekarang tak terlukiskan dengan kata-kata, sekarang dia baru sadar bahwa tenaga dalam yang dimilikinya masih ketinggalan jauh bila dibandingkan dengan tenaga lawan. Padahal Keng Tian Giyo Chiang Kiseng sendiri pun merasa terperanjat sekali. Perlu diketahui, tenaga dalam yang dimiliki Keng Tian Giyo Chiang sekarang telah mencapai tingkat yang luar biasa tingginya, tapi kenyataannya meski dia telah mengerahkan tenaga dalamnya hingga mencapai sepuluh bagian, apa yang diharapkan belum bisa terwujud, dia gagal untuk membunuh lawannya itu, dari sini dapat diketahui bahwa dia meski membuang banyak tenaga lagi sebelum berhasil mengakhiri nyawa musuhnya itu. Walaupun kedua belah mempunyai jalan pemikiran yang berbeda, namun gerak serangan mereka sama sekali tidak mengendor, begitu berpisah mereka saling menerjang kembali dan bertarung makin sengit. Bila ada dua orang jago lihai sedang bertarung, biasanya angin pukulan yang ditimbulkan pasti akan meneru-deru dan menimbulkan ledakan keras, tapi berhubung kedua belah pihak. Sama-sama tidak ingin pihak luar mengetahui pertarungan itu, maka yang mereka gunakan selama ini hanya pukulan dalam. Sekilas pandangan, serangannya belum tentu kelihatan mengerikan, tapi setiap serangan yang digunakan justru mematikan, sedikit saja salah bertindak niscaya jiwa akan melayang. Pertarungan berlangsung makin lama semakin cepat, selang sesaat kemudian hanya terlihat bayangan manusia saling menyambar, sukar untuk dibedakan mana kawan-mana lawan. Kembali pertarungan berlangsung beberapa saat, mendadak kedua orang itu berhenti bertarung dan berdiri saling berhadapan muka, rupanya mereka sudah bertarung hingga mencapai pada puncaknya, yakni saling beradu tenaga dalam. Dalam pertarungan adu tenaga dalam seperti ini, pihak mana yang lebih sempurna tenaga dalamnya, pihak itu pula yang lebih beruntung. Padahal Toan Bunciat Jiuchi yang kiseng masih kalah dua bagian dibandingkan dengan Keng Tian Giyo Echuti Keng, mengapa ia justru memilih pertarungan adu tenaga dalam? Apakah dia sudah bosan hidup? Sesungguhnya bukan Toan Bunciat Jiuchi yang kiseng yang menghendaki pertarungan ini, adalah dia yang dipaksa oleh musuhnya untuk menerima kenyataan tersebut. Kalau ingin mencari siapa yang salah, maka harus disalahkan kepandaian silatnya yang masih kalah selangkah, hingga ketika didesak oleh keadaan, mau tak mau dia harus menyambut tantangan dari Keng Tian Giyo Echuti Keng itu. Rupanya setelah Keng Tian Giyo Echuti Keng mendapat tahu kalau tenaga dalam yang dimiliki Toan Bunciat Jiuchi yang kiseng meski selisih setingkat dibandingkan dengannya, namun untuk membereskannya dalam waktu singkat bukan sesuatu yang gampang, dia lantas merubah takdik pertarungannya. Kini dia mengambil keputusan untuk mempercepat jalannya pertarungan tersebut, karenanya dalam pertarungan yang berlangsung dia sengaja melakukan suatu kesalahan hingga penjagaan di sayap kirinya agak terbuka. Toan Bunciat Jiuchi yang kiseng tidak menyangka kalau kelemahan tersebut merupakan suatu tipu musliat, dengan cepat dia melepaskan sebuah bacokan kedada lawan dengan jurus Siachi Yang Ki, mengibar miring Panji Sakti. Keng Tian Giyo Echuti Keng tidak langsung menerima serangan tersebut, melainkan membabat perut kiseng lebih dulu dengan jurus Huili Long Chaitian, naga terbang di angkasa. Pertarungan ini merupakan suatu pertarungan adu jiwa yang mengerikan, bila ingin terhindar dari keadaan tersebut, maka satu-satu jalan adalah menyambut datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras, tapi sebagai akibatnya kedua belah pihak segera saling menghisap kekuatan lawan dan beradu tenaga dalam. Tentu saja keadaan seperti ini memang merupakan keinginan Keng Tian Giyo Echuti Keng yang sebenarnya, maka sewaktu empat telapak tangan mereka saling bersentuhan, mendadak dia menarik hawa murninya untuk menerima dulu satu bagian pukulan musuh, kemudian dengan ilmu Pek Kwi Tiau yang dia baru pelan-pelan memunahkan tenaga tekanan lawannya dan memaksa kepada kiseng untuk melangsungkan pertarungan adu kekuatan. Saat itulah Toan Bun Chiat Giyo Chi yang kiseng baru sadar kalau dirinya tertipu, tapi perubahan dalam suatu pertarungan sukar diduga sebelumnya kecuali ketika terjebak, begitu masuk perangkap sulitlah bagimu untuk melepaskan diri. Ada pun tujuan yang sebenarnya dari kedatangan kiseng beserta ketiga orang rekannya ke sana adalah menyusun siasat untuk menjebak Keng Tian Giyo Echuti Keng dan berusaha membunuhnya, rencana tersebut sudah disusun dengan matang sekali hingga meski posisinya terdesak, ia tak sampai menjadi gugup. Mendadak ia berpekik dua kali memberitahukan kepada ketiga orang rekannya yang berada di luar agar cepat-cepat masuk ke ruang sintong dan bersama-sama mengerubuti Keng Tian Giyo Echuti Keng. Sebab itu setelah berpekik nyaring, dia lantas menghimpun tenaga dalamnya dan saling beradu kekuatan dengan musuh sambil menunggu datangnya bala bantuan. Keng Tian Giyo Echuti Keng sendiri tidak kepayahan di dalam adu tenaga dalam ini, sebab begitu adu tenaga dimulai, dia lantas mengeluarkan ilmu pek hui tiawayangnya untuk menghadapi serangan lawan, tanpa mengeluarkan tenaga, seluruh hawa tekanan musuh berhasil dipunahkan dengan sendirinya. Tuan Bunciat Giyo Chiang Kiseng adalah seorang gembong iblis yang berpengalaman juga, tatkala dia merasakan tenaga dalamnya seperti batu yang tercebur ke samudera, sama sekali tak ada reaksi apa-apa dan lenyek dengan begitu saja, kontan menyadari apa gerangan yang sudah terjadi. Paras mukanya segera berubah hebat, dia mencoba untuk menarik kembali hawa murninya, sayang usaha itu gagal.